Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar cara membuat kalimat tanya Nah, macam kata tanya dan fungsi Kata tanya mempunyai sejumlah jenis beserta fungsi dan contohnya Dimana diantaranya adalah sebagai berikut Yang pertama, kata tanya apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik Berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian Keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan Contohnya, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kalimat tanya merupakan kalimat yang ditunjukkan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain Atau juga, apa makanan yang sedang kau mensatap itu Ali? Ali menjawab, aku sedang menyatap lempar budi Yang kedua, kalimat tanya siapa? Berupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait Tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut Misalnya, siapa yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Yang akan mengantarkan aku membawa rapot adalah ayahku Atau juga bisa, siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Itu kerabatku, Sani namanya Untuk yang ketiga, ada kalimat tanya Kapan? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun Ataupun lamanya sebuah kejadian Misalnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober nanti Atau juga bisa, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Mungkin minggu depan sepertinya Untuk yang keempat, ada kata tanya Di, ke, dari, mana Adalah sebuah kata tanya Yang berfungsi untuk menanyakan tempat Suatu peristiwa Berlangsung Lokasi yang akan dituju Serta tempat yang sedang digunakan Atau yang tengah disambangi Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah Hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut Misalnya Gimanakah kamu beli buku itu? Aku melihatnya di toko-ko seberang sekolah Atau juga bisa Saat liburan sekolah nanti Kau akan beli buku kemana? Sepertinya Aku akan beli buku ke Cianjur Dan juga bisa Dari mana saja kau akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Baru saja dari luar kota Untuk menjalankan proyek dari perusahaan Yang kelima Ada kata tanya mengapa? Adalah kata tanya yang berfungsi Sebagai penanya Alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi Jawaban atas kata tanya ini adalah Penyebab kenapa terjadinya Peristiwa tersebut terjadi Umumnya Jawaban diawali dengan konjungsi Karena atau sebab Misalnya Mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Aku tidak mengikuti acara perpisahan Karena harus menemani adikku di rumah sakit Atau juga bisa Mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Sebab angka 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2 itu sendiri Yang keenam Kata tanya bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung Serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal Kejelasan atau keadaan suatu hal Serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini Contohnya Bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Pertama-tama telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat Setelah ukuran tubuhnya mencapai ukuran maksimal Ulat tersebut akan melekatkan dirinya pada ranting atau daun Menggunakan anyaman benang buatannya Anyaman benang tersebut kelak akan menjadi kepompong Ulat akan ada di dalam kepompong selama 7 hingga 20 hari Tergantung dari spesies kupu-kupu tersebut Jika waktunya sudah tiba Maka ulat yang telah menjadi kupu-kupu itu Akan melepaskan diri dari kepompongnya Dan yang terakhir yang ketujuh kata tanya berapa Jenis kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak Jumlah atau satuan Kadapun jawaban atas kata tanya ini adalah banyak Jumlah atau satuan yang hendaknya ditanyakan Contohnya Berapa tinggi badanmu saat ini? Saat ini tinggi badanku sekitar 170 cm Nah ini adalah tugasnya Buatlah kalimat tanya dengan menggunakan 7 macam kata tanya Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini Jangan lupa tugasnya dilaksanakan dengan semangat dan tanggung jawab ya Memintalah tolong dan ucapkan terima kasih pada orang tua yang telah selalu membimbing kita dalam belajar Jangan lupa untuk beribadah dan jaga kesehatan diri dan juga lingkungan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!